Ia yang sebelumnya terekam CCTV hendak membawa kabur seorang bocah di ITC Kuningan Jakarta menyerahkan diri ke polisi. Pelaku berdalih tidak bersalah dan hanya mau membawa korban untuk belikan jajanan. Adiyu, pria tersebut digiring ke Mapol Res Jakarta Selatan, Kamisian. Ia menyerahkan diri ke Mapol Sek Setia Budi pada Rabu lalu. Ketika diperiksa petugas, Adi terkesan tak kooperatif dengan keterangannya yang berbelit-belit. Saya gendong pak, itu saya mau beli jajanan aja pak. Saya menyesal pak, saya sengaja telah melakukan keperluan. Terus rencananya mau dibawa jajanan dimana pak? Gak jauh dari sana gak pak, sekitar 12 meter. Memang anak itu pernah minta sebelumnya gak? Pernah kenal sama lain sebelumnya? Pernah datang dulu. Dari kasus seputar korupsi, Putri Pertama Setia Novanto, Duwina Misiela, diperiksa penyidik KPK sejak Kamis pagi. Usai diperiksa Kamis sore, Duwina bungkam saat ditanya awak media. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan saham di PT Muka Rabi Sejahtera, salah satu konsorsium peserta lelang proyek IKTP tahun 2011 lalu. Selain Duwina, mantan istri Setnov juga sempat datangi penyidik KPK Kamis siang. Pada sidang kasus IKTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, sejumlah anggota keluarga Novanto disebut terlibat dalam proyek senilai 5,9 triliun itu. Pada persidangan itu keluarga Novanto disebut sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana. Berikutnya dari kasus narkoba. Baris Krim Polri ungkap upaya penyelundupan 100 kg sabu dari Malaysia. Sabu disita dari tiga anggota sindikat narkoba jaringan Malaysia Medan. Mereka ditangkap di Medan setelah menerima sabu selundupan yang dikirim dari Penang, Malaysia. Para pelaku selundupkan sabu lewat jalur laut menggunakan speedboot. Hadapi penyelundupan narkoba, tim gabungan gencar berpatroli di perairan. Langkah ini dianggap efektif menghalau penyelundupan masuk ke Indonesia. Informasi lainnya, jelang libur akhir tahun puluhan kru pesawat, pilot dan pramugari jalani tes urin di Bandara Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan dilakukan oleh Bada Narkotika Nasional NTT. Selain pencegahan penyalahgunaan narkotika, tes urin digelar atas instruksi Presiden Jokowi Dodo agar pelayanan transportasi selama Natal dan Tahun Baru menjamin keselamatan penumpang. Sementara itu, kurangi kemacetan yang mungkin timbul selama libur memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Proyek pembangunan di tol Jakarta Cekampek dihentikan sementara. Terhitung mulai 23 Desember 2017 hingga 2 Januari 2018, proyek pengerjaan light rail transit atau LRT serta proyek tol layang Jakarta Cekampek 2 di ruas tol Jakarta Cekampek dihentikan sementara. Saat meninjau kesiapan anggota di pos polisi Cikopo Purwakarta, Jawa Barat, Kamis Pagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau agar masyarakat yang ingin berlibur dapat berangkat lebih awal supaya tak terjebak kemacetan. Antisipasi kemacetan arus setelah lintas di jalur puncak Bogor juga akan ditutup pada 31 Desember 2017 mendatang. Penutupan akan dilakukan di daerah Ciawi maupun jalur dari Cianjur menuju puncak. Penutupan jalur akan mulai sejak pukul 7 malam hingga 6 pagi. Di prediksi puncak arus liburan akan terjadi pada Jumat 22 Desember 2017.